Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Purnama Grisale Channel yang berisi tentang tutorial Mata pelajaran informatika dan juga vlog keluarga Baiklah pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi video tutorial tentang Cara membuat pengumuman Kelulusan online tahun 2024 Oke langsung saja kita persiapkan File yang ditutupkan Ini ada 3 file ya Yang pertama adalah banner Banner pengumumannya Yang nantinya akan dijadikan Header ya tampilan yang paling atas Selanjutnya adalah Data kelas 9 yang dalam Excel ya Contoh seperti ini ada nomor nama NISN tempat tanggal lahir Jenis kelamin kelas nomor SKL Kemudian keterangan Dan juga bisa ditambahkan Dengan nilai Disini saya contohkan ada 10 data Kemudian bisa Ditambah ya sesuai dengan data Di sekolahnya Masing-masing ya Kemudian jangan lupa Di data paling akhir Paling bawah ya Atau paling akhir itu Diberi tanda Strip ya Oke ini sudah Selanjutnya adalah Format SKL dalam Microsoft Seperti ini Bisa ditambahkan nilai Dan juga foto Ya disini ya Dan jangan lupa Diberi nama Kepala sekolah Dan NIP nya Disini ada rumus Seperti ini ya Ini nanti akan terhubung Dengan data yang ada Di Excel tadi ya Nah ini Ini juga rumus Kemudian ini ya Keterangan Oke kita tutup Langkah selanjutnya adalah Buka web browser Kemudian masuk ke Akun belajar ID Ini saya pakai Akun belajar ID Kemudian Pilih Drive ya Masuk ke dalam Drive Kemudian Buat folder baru Dengan cara Klik baru Kemudian pilih Folder baru Pilih nama Foldernya Misalkan Misalkan seperti ini ya Pengumuman 2024 Klik Buat Nah kemudian Kita masuk ke Folder Baru tadi ya Selanjutnya adalah Kita masukkan Dua file ini Dua file dari Excel dan Microsoft Kita tarik Dan drag Kemudian Tempel disini ya Kita lepas Ini dua file Sudah Dreset terupload Kemudian kita Buat folder Baru lagi Folder Baru Beri nama SKL PDF Misalkan Seperti itu ya Buat Nah folder ini Nanti di dalamnya Akan berisi File-file PDF Yang secara Otomatis Akan dibuat Oke Kalau sudah Kelanjutnya kita buka file Dari Word tadi ya Supaya menjadi Formatnya Google Doc Nah ini kita close Kemudian kita juga buka Dari Excel tadi Supaya menjadi Format Google Splicit Atau Google Splicit Kita buka seperti ini Kalau sudah Pilih Ekstensi Kemudian Auto Create Ini kita klik Dan pilih launch Selanjutnya Klik New Job Beri nama SKL Online Kemudian klik next Dan pilih Template Template dari Drive Nah ini Template yang Kita upload tadi Yang dari Google Doc Tadi Atau dari Word tadi Kita pilih Kita select Kemudian Ini ya Kemudian kita Klik next Kita lihat Apakah ini Sudah sama Atau sudah Tersambung Dengan cara Kita geser Pelan-pelan Ini misalkan Belum nyambung Berarti Ini contoh Misalkan Belum nyambung Kita sambungkan NISN dengan NISN Keterangan Dengan Keterangan Ini misalkan Belum nyambung Pastikan ini Sudah tersambung Semua Kemudian Klik next Kemudian File name Diberi nama Misalkan SKL Spasi Beri nama Seperti ini Rumusnya Supaya nanti File Name Atau file Datanya Itu akan Menjadi SKL Kemudian Nama Siswa Otomatis Kemudian Tipe Pilih PDF Selanjutnya Next Dan Disini ada Pengumuman 2024 Kita coba Hapus Foldernya Kita Pilih Yes Kemudian Kita ganti Choose Folder Kita ganti Dengan Ini ya SKL PDF Kemudian Pilih Select Selanjutnya Adalah Next 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 lagi Pilih No Next lagi Kemudian Save Selanjutnya Adalah Klik Tombol Run Run Job Ini adalah Proses Membuat File PDF Secara Otomatis Tadi Lama Prosesnya Tergantung Dari Banyaknya Data Dan Kecepatan Internet Ini Kalau sudah Selesai Klik Tutup Atau Close Nah Jangan lupa Seperti Tadi Di Baris Terakhir Ini Kita Copy Yang link Kita Ganti Seperti Ini Nah Seperti Ini Kemudian Ini Kita Close Kita Close Kita Lihat Hasilnya Ini adalah File Yang Dibuat Usaha Otomatis Sejumlah Data Siswai Dan Kita Kembali Ke Pengumuman 2024 Lantinya Kita Buka Tab Baru Ketikkan Disini Locker Studio Locker Studio Kemudian Enter Dan Pilih Yang Paling Atas Sendiri Locker Studio Overview Selanjutnya Adalah Tambah Laporan Kosong Kemudian Pilih Google Spreadsheet Pilih File Kelas 9 Tadi kan Nama Filenya Kelas 9 Kemudian Klik Data Siswa Terus Tambahkan Oke Selanjutnya Tambahkan Kelaporan Nah Seperti ini Kita Selanjutnya Tambahkan Dimensi Pilih N I S Tambahkan Dimensi Lagi Jenis Kelamin Tambahkan Lagi Dimensi Kelas Tambahkan Lagi Dimensi Ini ya Geser Kebawah Link Link Yang ada Simbolnya Seperti ini Link Untuk Unduh PDF Tadi Nah Kalau Sudah Kita Coba Geser Lagi Kebawah Record Cone Ini Kita Hapus Kita Klik Silang Oke Kita Coba Perbesar Perlebar Selanjutnya Adalah Ini Kita Barisnya Baris Perhalaman Kita Ganti Menjadi Satu Ini Tujuannya Supaya Yang Tampil Itu Hanya Satu Data Ini Geser Keatas Satu Data Kemudian Setelah Balis Perhalaman Kita Coba Lagi Geser Kebawah Ini Urutkan Ini Berdasarkan Misalkan Nama Terus Menaik Klik Menaik Nah Nanti Biar Muncul Yang Muncul Di Foul Itu Adalah Tanda Strip Oke Kalau Sudah Kalau Selanjutnya Klik Gaya Terus Ukuran Font Ukuran Font Kita Ubah Ini 12 Menjadi Misalkan 20 Terus Yang Atas Ini Juga Ganti Menjadi 20 Nah Selanjutnya Ada Menghilangkan Tulisan Halaman Ini Pek Kita Geser Kebawah Sini Kita Cari Lain Tampilkan Penomoran Ini Kita Centang Kita Hilangkan Nah Ini Sudah Hilang Oke Kalau Sudah Tahap Ini Selesai Kita Coba Geser Kebawah Kita Atur Kebawah Karena Nanti Yang Atas Itu Akan Ada Banner Tadi Selanjutnya Adalah Setelah Ini Kita Masukkan Tambahkan Control Pilih Filter Lanjut Kita Taruh Taruh Disini Datas Nah Kemudian Kolom Kontrol Ini Kita Ganti Menjadi NISN Jadi Pencarian Nanti Berdasarkan NISN Kemudian Klik Menu Gaya Disini Ada Text 14 Sini Kita Ganti Menjadi Seperti Tadi 20 Atau 24 Posisi Label Atas Ini Menjadi Kiri Nah Seperti Ini Dan Kita Lebarkan Kembali Seperti Ini Kurang Lebih Nanti Masukkan NISN Disini Nah Kemudian Di Enter Oke Kalau ini Sudah Selanjutnya Adalah Memasukkan Banner Banner Diklik Dan Diter Dan Sesuaikan Di atas Disini Nah Sesuaikan Silahkan Diatur Sendiri Kurang Kebawah Kita Geser Lagi Kebawah Selahkan Diatur Sesuai Dengan Tampilannya Masing-masing Silahkan Diatur Biar Pas Tampilannya Jangan Lupa Tambahkan Text Disini Silahkan Beri Keterangan Disini Contoh Silahkan Masukkan NISN Kemudian Tekan Enter Font Kita Ganti Menjadi Ukurannya Ukurannya Kita Coba Ganti Menjadi 28 Misalkan Seperti Ini Silahkan Disesuaikan Dengan Masing-masing Diatur Posisi Biar Menarik Oke Selanjutnya Kita Coba Lihat Hasilnya Dengan Klik Lihat Lihat Nah Seperti Ini Dan Kita Coba Masukkan NISN Siswa Kemudian Tekan Enter Nah Ini Siswa Bisa Mengklik Link Untuk Mendownload Nah Ini Hasilnya Kemudian Siswa Bisa Mendownload SKL Ini Secara Online Dalam Bentuk PDF Selanjutnya Kita Close Kita Close Kemudian Kita Pilih Edit Kembali Edit Kita Share Share Ke Siswa Dengan Click Share Kemudian Kita Ubah Setelannya Menjadi Public Klik Disini Pilih Pelihat Saja Pengakses Bisa Lihat Saja Dan Klik Salin Klik Salin Dan Simpan Oke Kalau Sudah Disini Kita Coba Tempel Topes Nah Link Ini Yang Yang Dibagikan Kesiswa Bisa Diperpendek Dengan Bitly Atau Bake SID Atau Ditaruh Di Website Sekolah Masing-masing Oh iya Untuk Biar Siswa Bisa Mengunduh Bisa Mengunduh Jangan lupa Kembali Ke Drive Sklpdf Ini Folder Sklpdf Klik Kanan Bagikan Pilih Bagikan Kemudian Kita Ubah Aksesnya Disini Menjadi Siapa Saja Yang Memiliki Link Kemudian Pelihat Ini Kemudian Chattingnya Kita Klik Pelihat Kita Klik Selesai Ini Tujuannya Supaya Nanti Siswa Ketika Download Itu Tidak Minta Akses Itu Tujuannya Oke Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Orang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai